lagi kerja ini ada yang nembang kayu nih terus ada yang petong bekas tempat yang jagungnya buat tanam ini lokasi ini ada juga yang lagi kupas buah jagung ini bisa panen ini rancangan tempat semprot terus tanam lagi ini lokasinya pinggir air ini kerja kerewan lagi kerja ini itu pas jagung setelah panen terus tadi ada juga yang gali parit karena lokasinya ada yang banjir biar airnya tuh tidak tergenang lagi saya buatkan parit tadi ada kerewan juga yang buat paritnya di air tuh biasa banjir disana jadi gak bisa ditanam karena banjir ini seput parit biar airnya mengalir kesana dan ini bisa ditanam dan juga ini fungsinya saya pangkas karena lembab jadi saya harus pangkas biar tanamannya terkena sinar matahari dan pertumbuhan jagungnya bisa bagus yang kemarin yang sebelah arah ini tuh jagungnya kecil-kecil nah lembab nanti hasilnya mungkin meningkat ini panen pertama ini perdana karena ini kemarin lokasinya dan lembab sepertama nembang semprot terus bakar-selebakar dan buka lahan ini merupakan tenaga yang cukup banyak nih dari lembas pertama nembang semprot terus bakar-selebakar buang-buang sosial kayu bakarnya itu lumayan juga biaya nya nah hari ini setelah panen ini masih dikepas juga ada yang bagian pemangkasan pemangkas pohon jagung ini ada juga yang lagi buang pangkas daun-daun kayu itu ada juga yang lagi panen kayak kupas tuh saya panen tuh nah jadi sahabat petani jagung berdemanapun berada semoga gue jadi menjadi inspirasi bagi kawan-kawan nah kita ikut berpartisipasi meningkatkan pangan Indonesia dan memujukan bangsa ini bagi kawan-kawan muda jangan malu jadi petani nah petani itu keren petani itu membuka lapangan pekerja bagi lingkungan sekitarnya nah saya memang juga orangnya hobi juga bertani petani ini mau dibangun pondok ini biar nggak nyantai disitu oke sekian dulu kawan-kawan nanti loku tanam saya buat lagi videonya oke selamat berjumpa kembali selamat berjumpa kembali selamat berjumpa kembali Terima kasih.